Halo guys, kembali lagi bersama saya di video kali ini kita akan mengecek berapa banyak penghasilan di channel youtube family homestay kamvervan Langsung saja ke website sosial bled untuk melihat data beserta estimasi atau perkiraan pendapatan di channel youtubenya Channel youtube family homestay telah mengupload video sebanyak 248 video jumlah subscribernya untuk sementara 829.000 subscriber Video view atau penayangan videonya sebanyak 104.523.650 Kau antri atau negaranya ID atau Indonesia dengan tipe channelnya travel channel youtubenya dibuat pada tanggal 9 Februari tahun 2017 Sudah mendapatkan total grade B dari situs sosial bled Sosial bled rankingnya ke 235.982 Subscriber atau peringkat subscribernya ke 1.391 Video view atau peringkat penayangan videonya ke 109.257 Kawan teriring atau peringkat negara Indonesia ke 624 dan peringkat pada tipe channelnya ke 191 Berikutnya kita melihat penayangan videonya selama 30 hari terakhir atau 1 bulan terakhir sebanyak 1.171.000 Data ini menurunkan 36% jika dibandingkan periode sebelumnya Kemudian pelanggan-pelanggan atau subscribernya selama 30 hari terakhir channel youtubenya mengumpulkan pelanggan sebanyak 5.000 Data ini menurun 45.5% jika dibandingkan bulan sebelumnya Lanjut ke lingkasan statistik penambahan subscriber dan perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Disini rata-rata penambahan subscriber hariannya 167 subscriber mingguannya 1.160 subscriber Dan perkiraan pendapatan hariannya rata-rata 10 USD mingguannya 68 USD Berapakah perkiraan penghasilan bulanan dan tahunannya ayo kita melihat di datanya Taksiran penghasilan bulanan terendah 293 USD tertingginya 4.700 USD Dan taksiran penghasilan tahunan terendah 3,5K atau 3.500 USD tertingginya 56.200 USD Langsung saja kita melihat harga dolar terbaru dan untuk mengkonversi Estimasi pendapatannya yang masih dalam dolar ke rupiah Indonesia 1 dolar Amerika terupdate hari ini sama dengan 15.390,40 rupiah Indonesia Langsung kita salin ke kalkulator Oke guys kita akan menghitung perkiraan penghasilan bulanan dan tahunannya yang minimalnya saja atau yang terendahnya saja Karena yang terendahnya biasanya sangat mendekati gaji atau penghasilan sebenarnya Perkiraan pendapatannya per bulan terendah 293 USD jika dikonversi ke rupiah Indonesia Atau dikalikan dengan harga dolar hari ini 15.390,40 rupiah Sama dengan 4.590,387,2 rupiah Ini adalah tafsiran penghasilan bulanannya Kita cek juga pertahunnya perkiraan pendapatannya per tahun terendah 3.500 USD jika dikonversi ke rupiah Indonesia Atau dikalikan dengan 15.390 harga dolar hari ini Sama dengan 53.866.400 rupiah Ini adalah tafsiran penghasilan tahunannya Oke guys itu dia tadi estimasi pendapatan atau perkiraan pendapatan di channel youtube family homestay Semoga informasi ini bermanfaat Sekian video kali ini Terima kasih Dan sampai jumpa di lain kesempatan